Magnus Carlsen sukses keluar sebagai juara New Inches Klasik setelah bermain imbang 2-2 dengan Hikaru Nakamura pada final hari kedua. Di peributan tempat ketiga, Mamedyarov juga berhasil menang atas Levon Aronian dengan skor 2.5-2.5. Berikut ini game yang menentukan gelar juara Magnus Carlsen, yang merupakan game ketiga. Dimana sebelumnya pada game pertama, dia sempat dikalahkan. Nakamura sebagai putih D4, D5, C4, Gambit Menteri, E6, Gambit Menteri ditolak, Kuda C3, A6, lalu pertukaran pion, pion makan, gajah F4, dan Kuda F6, E3, lalu gajah D6. Pertukaran gajah, Menteri makan, kemudian gajah D3, dan Carlsen menaruh gajah di game 4, mengancam Menteri. Menteri B3 berbalik mengancam pion, tapi Kuda C6. Dan kalau, Menteri mengambil pion, Carlsen akan rokade, mengancam untuk menjebak Menteri. Menteri harus mundur, Benteng menyerang Menteri, Menteri C2, dan Kuda B4 sebuah forking. Menteri B1, Kuda makan gajah skak, Menteri makan, Benteng makan pion. Kalau di sini, Nakamura bermaksud rokade, Kuda E2, Kuda ini akan langsung dihilangkan. Kuda makan, kemudian Kuda E4. Kalau Nakamura rokade, Benteng D2, memaksa Menteri meninggalkan Kuda, kemudian Benteng makan kuda, menang perwira. Sebab itu, Nakamura tidak mengambil pion, dia melangkah H3, berusaha menyingkirkan gajah. Gajah mundur ke H5, dan Kuda E2. Carlsen langsung menghilangkan Kuda. Kuda makan, rokade. Benteng C1, Kuda D8. Menteri A3, menawarkan pertukaran, tapi Menteri D7. Rokade, dan G6, menciptakan Luft, juga membatasi tekanan gajah. Kuda F4, benteng E8, dan gajah ke C2. Sebuah manuver untuk memberikan tempat bagi kuda di D3. C6, memperkuat formasi pion, kuda D3, dan kuda E6. Setelah F4 menciptakan formasi Stonewall, kuda KG7 dimainkan, dan Nakamura melangkah F5, berusaha untuk membongkar pertahanan raja. Tetapi ini sebuah kesalahan posisional, dan Carlsen akan memanfaatkannya dengan langkah G5. Menutup file F, menutup file F, dan menjadikan pion putih sebagai taming, untuk membantu pertahanan sayap raja. Kuda KG5, menteri C7, lalu H4, kembali Carlsen mendorong G4, tidak mengisinkan adanya file terbuka. Menteri C3, kuda KG5, mengincar petak G3, dan memprovokasi langkah menteri S1. Pada posisi ini, Carlsen melepaskan pertukaran pengorbanan, benteng makan kuda. Pion makan, menteri makan. Sekarang, kedua kuda Carlsen akan sangat aktif. Menteri C3, lalu menteri G3. Menteri kembali diadu. Menteri mundur ke D6. Menteri F2. Benteng E8 mengaktifkan benteng. Benteng D1, menteri E5. Benteng D4, C5. Benteng mundur, lalu disini kuda KG3. Benteng D1, dan sebuah langkah tunggu dari Carlsen, Raja F8, menunggu Nakamura memainkan langkah yang keliru, dan Nakamura melakukannya. Benteng D3, menutup diagonal gajah, mengisinkan kuda E4, mengancam menteri. Benteng D3, menteri E1, dan menteri F6, mengancam serangan skagmat dalam dua langkah. Benteng makan pion, menteri makan pion, ancaman skagmat dalam satu langkah. Jadi, gajah makan kuda, memberikan ruang pelarian bagi raja. Tetapi, setelah menteri H1 skag, raja F2, dan kuda makan gajah skag, raja E2, menteri makan pion skag, Nakamura masih memainkan satu langkah lagi, yaitu raja D3. Tetapi, kemudian dia memutuskan untuk menyerah, sebab melihat kelanjutan B5, B3, dan C4 skag, pion makan pion makan, raja makan, menteri C2 skag, raja D4. Di sini, langkah brilian kuda D2, ancaman skagmat di dua tempat yang berbeda. Dan hitam kembali menang. Terima kasih telah menonton!